Selamat datang di Kifles. Mohon dukung channel ini dengan cara di-subscribe ya. Kali ini kita akan membahas 4 drama Korea yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Drama pertama berjudul Signal, drama berjumlah 16 episode ini, ditayangkan pada tahun 2016. Drama bergenre kriminal dan thriller ini berasal dari kisah nyata. Beberapa kasus yang diceritakan dalam drama ini memang pernah terjadi di Korea. Kasus dalam episode pertama Signal menceritakan kasus penculikan dan pembunuhan Park Corong Bitnari, di mana kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik Korea. Yang mengejutkan adalah tersangka kasus tersebut adalah seorang wanita yang sedang hamil 8 bulan. Lalu di episode yang lain, menceritakan kasus pembunuhan berantai Huasum, di mana kasus tersebut masih belum menemukan tersangkanya hingga saat ini. Kasus yang terjadi pada tahun 1986 ini menelan korban sebanyak 10 orang. Drama kedua yang juga berasal dari kisah nyata berjudul Fight for My Way tayang pada tahun 2017 dengan jumlah episode sebanyak 16. Menceritakan persahabatan dan cinta antara seorang pegulat bernama Ko Dongman yang diperankan Park Seo Joon dengan sahabatnya Choi Aera yang diperankam Kim Ji Won. Penulis drama ini mengungkapkan bahwa drama ini terinspirasi dari pasangan selebritis sekaligus seorang pegulat, yaitu Cho Sung Hun dengan sang istri Yano Si Ho. Sang penulis ingin menunjukkan sisi lain dari seorang pegulat, sekaligus memperlihatkan bagaimana perasaan pasangan dari seorang pegulat yang harus menyaksikan orang yang dicintainya bertanding. Drama ketiga berjudul Hym of the Dead Drama ini hanya tayang sebanyak 6 episode pada tahun 2018. Menceritakan Kim Wo-jin seorang penulis naskah teater pada masa penjajahan Jepang di Korea. Kim Wo-jin yang sudah menikah kemudian jatuh cinta dengan Yoon Sim-dok seorang penyanyi sopran pertama Korea sekaligus penyanyi lagu pop pertama Korea. Kisah keduanya berakhir dengan tragis. Cerita dalam drama ini merupakan kisah nyata yang menjadi ingatan masyarakat kala itu. Terutama momen tragis saat Kim Wo-jin dan Yoon Sim-dok melakukan bunuh diri pada tanggal 4 Agustus tahun 1926. Drama terakhir yang juga diangkat dari kisah nyata berjudul Taksi Driver. Drama ini tayang pada tahun 2021. Sebanyak 16 episode drama yang bergenre kriminal dan thriller ini menceritakan dan mengungkap beberapa kasus kejahatan keji yang pernah terjadi di Korea. Menceritakan Kim Do-gi yang diperankan Lee Jae-hun yang merupakan seorang lulusan Akademi Militer Korea. Ibunya dibunuh ketika ia masih kecil karena tidak bisa membalas dendam pada pria yang membunuh ibunya. Ia lalu bekerja sebagai sopir taksi di sebuah perusahaan yang menawarkan layanan panggilan balas dendam. Di mana tugasnya adalah membantu kliennya untuk balas dendam. Beberapa kasus yang ditemukan Kim Do-gi antara lain, kasus pedofil Joe Do-chul, kasus psikopat Nam-gi Ujung, dan kasus penganiayaan seorang CEO terhadap karyawannya. Ketiga kasus yang diceritakan dalam drama itu, semuanya merupakan kisah nyata. Hanya diubah nama pelakunya saja. Bagaimana Kinets? Apakah Kinets sudah menonton keempat drama tadi? Terima kasih sudah menyimak sampai habis ya. Sampai jumpa.